Al-Fatihah 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 Bagaimana kalau tidak ketemu budak Atau budaknya ada Tapi duitnya tidak ada Fama lam yajid Barang siapa yang tidak mendapatkannya Tidak mendapatkan budak Nanti akan disebutkan maksudnya adalah Perbudakan tidak ada Atau duitnya ada Budaknya tidak ada Fasyah musyahrain Mutatabi'ain Maka rentetan hukumnya dia harus puasa Dua bulan berturut-turut Rentetan hukumnya dia harus Berpuasa Dua bulan berturut-turut Kenapa demikian Tawbatam minallah Itu sebagai bentuk taubat dia Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Bentuk taubatnya demikian Wa kanallahu aliman hakima Dan Allah subhanahu wa ta'ala Aliman maha mangetahui Dan hakiman Allah maha bijaksana Nah diantara Bentuk Allah maha mengetahui Allah bikin aturan sampai Sedemikian detail Kalau Kejadian Pembunuhan tidak sengaja Maka rentetan hukumnya adalah Ini, 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 ini Kalau tidak ada ininya Maka gantinya adalah Ini, 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 ini Allah maha Mengetahui dan Allah maha bijaksana Kenapa Yang satu Dari pihak musuh Tidak ada diat Sementara pihak musuh yang Yang ada perjanjian Damai Maka ada diatnya Ini juga diantara Bentuk kebijaksanaan Allah subhanahu wa ta'ala Dalam pengaturan Hukumnya Ini sekilas Terkait Ayat Berarti dalam ayat Ada Empat Yang disampaikan Yang pertama Disampaikan bahwa Orang beriman Itu gak pantas Ngebunuh orang beriman lagi Orang beriman Gak bakal Dan gak mungkin Membunuh orang beriman Kemudian yang kedua Disampaikan Aturannya Kalau kejadian Pembunuhan tidak sengaja Kalau yang pertama tadi Dikecualikan ya Kecuali kalau Pembunuhannya gak sengaja Kemudian Yang kedua Disampaikan Kalau kejadian Tidak sengaja Maka rentetan hukumnya Yang pertama Kalau orang beriman Bunuh orang beriman Maka Memerdekakan budak Dan membayar Diet Kecuali kalau mereka Mau sedekah Maka Selesai Kemudian Orang beriman Membunuh orang kafir Dari pihak musuh Gak perlu bayar Diet sama mereka Tapi Tetap ada rentetan hukumnya Yaitu Memerdekakan Budak Kemudian Yang Yang keempat Yang keempat Kalau membunuh Orang kafir Tapi ada Perjanjian Damai Maka rentetan hukumnya Adalah Membayar Diet Kepada keluarganya Dan disini Gak disebutkan Kecuali kalau mereka Mau sedekah Karena Sebetulnya Mungkin mereka juga Gedek sama orang beriman Udah bayar Upeti Bayar jizya Jadi gak bakal mereka Sedekah Pokoknya sini bayar Apa namanya Dietnya Makanya gak disebutkan Disini Nah kemudian Yang kedua Memerdekakan Budak Kemudian baru terakhir Disampaikan Kalau gak ketemu Budak Maka puasa Dua bulan Berturut-turut Detailnya kita perhatikan Di halaman 148 Kita lihat disini Keterangan Dari Sheikh Abdurrahman As-Saadi Rahimahullah Yang pertama Terkait Firman Allah subhanahu wa ta'ala Pada kalimat Yang pertama Kalau kita ingat tadi Atau mau dilihat Boleh Allah berfirman Tidak mungkin Orang beriman Membunuh orang beriman Kecuali Kalau gak sengaja Ini disebutkan Oleh Sheikh Abdurrahman As-Saadi Rahimahullah Bahwasannya Bentuk kalimat ini Bisa diikuti Di paragraf pertama Di halaman 148 Bentuk kalimat ini Adalah Merupakan Bentuk kalimat Penolakan Artinya apa Artinya Tidak mungkin Dan mustahil sekali Seorang mu'min Seorang yang beriman Dapat membunuh Mu'min lainnya Maksudnya Dengan sengaja Jadi Berdasarkan kalimat ini Maksudnya adalah Allah menetapkan Orang beriman Kagak bakalan Membunuh Orang beriman Dengan sengaja Gak bakal Mesti dia mikir Berkali-kali Beribu-ribu kali Mesti dia mikir Karena gak bakal itu Hukum asalnya Orang beriman Membunuh Orang beriman Gak bakal Dan lanjutannya Beliau mengatakan Hal ini merupakan Sebuah berita Tentang Betapa Haramnya Pembunuhan tersebut Karena Allah Membahasakan Gak bakal Orang beriman Membunuh Orang beriman Ini menunjukkan Saking haramnya Saking Besarnya Dosa Tersebut Dan bahwa Hal tersebut Akan menghilangkan Keimanan Dengan sebenar-benarnya Jadi resikonya Kafir Kalau ada orang beriman Berani membunuh Orang beriman Sengaja Begitu Ini mana Keimanannya Begitu Resikonya Iman dia Dianggap Hilang Ya karena Kita tahu ya Disebutkan Oleh Nabi Sallallahu Sallam Terkait Masalah Berharganya Nyawa Orang yang Beriman Sampai Dibahasakan Ya wahai Kaabah Engkau itu Mulia Akan tetapi Kalau Nyawa Orang Beriman Ilang Itu Lebih Besar Urusannya Ketimbang Bumi ini Ilang Walaupun ada Kaabah Di bumi Bumi Ilang Semua Hancur Walaupun ada Kaabah Di situ Ketimbang Nyawa Orang Beriman Masih Lebih Ringan Bumi Ilang Bumi Hancur Walaupun ada Kaabah Masih Lebih Ringan Itu Makanya Disini Allah Mengatakan Tidak Bakalan Orang Beriman Membunuh Orang Beriman Kecuali Kalau Enggak Sengaja Kalau Enggak Sengaja Ya Hilap Ini Urusannya Lain Maka Ini Menunjukkan Betapa Haramnya Perbuatan Tersebut Itu Yang Pertama Kemudian Yang Kedua Kemudian Yang Kedua Ini Menunjukkan Ada Resiko Hilang Iman Karena Kalau Iman Kagak Bakal Membunuh Orang Beriman Kemudian Yang Ketiga Yang ketiga Dan Sesungguhnya Tindakan Itu Hanya Akan Dilakukan Oleh Orang Kafir Atau Orang Fasik Yang Imannya Berkurang Sangat Banyak Jadi Kalau Kejadian Ada Pembunuhan Paling-paling Pelakunya Orang Kafir Ini Kemungkinannya Atau Oke Pelakunya Orang Islam Tapi Dia Islam Statusnya Fasik Apa Maksudnya Fasik Imannya Kelewat Kurang Karena Kalau Imannya Sempurna Gak Bakal Dia Membunuh Saudaranya Yang Beriman Makanya Kalau Ada Orang Beriman Berani Nyakitin Sesama Orang Beriman Dipertanyakan Keimanannya Kalau Ada Orang Beriman Berani Nyakitin Orang Beriman Ya Paling-paling Dia Orang Fasik Atau Mungkin Karena Dia Orang Kafir Orang Kafir Memang Kagak Ada Redok Nya Orang Beriman Dalam Ayat Yang Lain Allah Berkata Demikian Orang Yahudi Orang Nasrani Kagak Bakal Pernah Redok Kepada Kalian Sampai Kalian Mengikuti Milah Mereka Bukan Mengikuti Bukan Mengikuti Din Lakum Dinukum Waliyadin Din Bukan Din Tapi Milah Allah Membahasakannya Milah Artinya Apa Sampai Orang Beriman Ngikutin Gaya Mereka Oh Mereka Redok Apa Gaya Mereka Misalnya Oh Gaya Mereka Misalnya Apa Ya Ketika Hari Raya Mereka Mereka Saling Mengucapkan Selamat Hari Raya Orang Beriman Ada Yang Melakuin Itu Redok Mereka Padahal Orang Beriman Itu Tidak Murtad Tapi Mereka Udah cukup Redok Dengan Dengan Itu Itulah Orang Kafir Sehingga Hukum Asalnya Demikian Adalah Haram Membuat Orang Kafir Redok Itu Hukumnya Adalah Haram Kenapa Karena Dalam Prinsip Agama Kita Ada Namanya Al-Wala Wal-Bara Yang Nanti Mungkin Pembahasannya Akan Kita Temui Di Kajian Ahad Bada Maghrib Besok Insyaallah Tapi Bukan Besok Mungkin Di Selah Pertemuan Kedepan Akan Ditemui Pembahasan Al-Wala Wal-Wal-Bara Jadi Kalau Misalkannya Kejadian Pembunuhan Paling-paling Pelakunya Orang Kafir Atau Orang Beriman Tapi Statusnya Fasik Imannya Banyak Berkurang Kemudian Lanjutnya Beliau Mengatakan Dan Yang Dikhawatirkan Terjadi Hal-hal Yang Lebih Besar Darinya Dan Yang Dikhawatirkan Terjadi Hal-hal Yang Lebih Besar Darinya Artinya Disini Dinaskah Arabnya Disebutkan Wayıksha Aleyhimah Huwa Akbaru Min Dhalika Dikhawatirkan Yang Lebih Besar Darinya Artinya Apa Kalau disini Kan Disebutkan Yang Pertama Orang Beriman Gak Mungkin Memunuh Orang Beriman Ini Menunjukkan Menunjukkan Bahwasannya Pertama Saking Haramnya Makanya Gak Bakal Orang Beriman Memunuh Orang Beriman Yang Kedua Kalau Kejadian Orang Beriman Memunuh Orang Beriman Paling-paling Orang Beriman Statusnya Fasik Fasiknya Udah Kelewatan Imannya Udah Saking Dikitnya Sehingga Kejadian Dia Bunuh Orang Beriman Kemudian Yang Ketiga Kalau Misalkannya Kejadian Paling-paling Pelakunya Orang Kafir Atau Mungkin Dalangnya Orang Kafir Atau Kalau Memang Ternyata Orang Beriman 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 Berarti Statusnya Paling-paling Fasik Yang Sudah Imannya Wallahu Alam Kemudian Yang Keempat Bisa Jadi Yang Dihawatirkan Terjadi Hal-hal Yang Lebih Besar Darinya Dalam Artinya Risikonya Lebih Besar Dari Yang Tadi Disebutkan Karena Saking Haramnya Yang Pertama Kemudian Yang Kedua Menghilangkan Iman Atau Yang Ketiga Padahal Pelakunya Orang Kafir Atau Orang Fasik Yang Imannya Kurang Atau Mungkin Lebih Parah Dari Itu Maksudnya Begitu Karena Gak Mungkin Kejadian Orang Beriman Bunuh Orang Beriman Makanya Beliau Menyebutkan Lanjutannya Karena Sesungguhnya Keimanan Yang Benar Akan Mencegah Seorang Mumin Dari Membunuh Saudaranya Yang Telah Allah Ikat Antara Dia Dan Saudaranya Tersebut Sebuah Ikatan Persaudaraan Karena Iman Yang Menuntut Agar Ia Mencintai Saudaranya Lihat Allah Mengatakan Orang Orang Beriman Itu Saudaraan Makanya Gak Bakalan Orang Beriman Bunuh Orang Beriman Gak Bakalan Orang Beriman Nyakitin Orang Beriman Karena Mereka Adalah Saudaraan Dalam Hadis Yang Lain Dalam Hadis Tadi Kan Dalam Ayat Quran Surat Al-Hujurat Surat Al-Hujurat Kita Kalau Buka Quran Surat Al-Hujurat Itu Ayat Satu Ada Di Sebelah Kanan Ayat Yang Tadi Disebut Innamal Mu'minun Ikhwah Ada Di Sebelah Kiri Tengah Kemudian Dalam Hadis Nabi Mengatakan Kata Nabi Tidak Sempurna Iman Salah Seorang Di Antara Kalian Sampai Dia Mencintai Saudaranya Kayak Mencintai Diri Sendiri Dalam Artian Apa Dalam Artian Contoh Misalkannya Dia Naruh Sendal Dimana Begitu Dia Nggak Mau Sendalnya Nanti Dipindah Karena Kalau Dipindah Dia Kesel Ntar Nyarinya Susah Begitu Maka Begitu Juga Dia Jangan Memindah Sendal Orang Gitu Atau Dia Naruh Motor Udah Bagus Naruh Dan Dia Nggak Punci Stang Mungkin Karena Biar Gampang Nanti Kalau Ada Motor Motor Keluar Nah Maka Seperti Itu Juga Dia Ketika Apa Namanya Ketika Apa Dia Mungkin Motor Nggak Mau Dipindahin Gitu Maka Sama Dia Jangan Milihan Motor Orang Begitu Atau Dia Pengen Orang Naruh Motor Rapi Maka Dia Juga Naruh Motor Harus Rapi Jadi Sesuatu Yang Diperlakukan Buat Dia Mau Nya Gimana Enak Maka Begitu Juga Dia Harus Berlaku Dia Dia Nggak Mau Dia Diomongin Sama Orang Lain Maka Dia Jangan Ngomongin Orang Lain Makanya Kalau Misalkannya Ada Orang Yang Hidupnya Mau Enak Dia Enggak Pernah Diapain Nama Orang Lain Eh Sementara Dia Enak Enakan Ngapain Orang Lain Maka Ini Dipertanyakan Keimanannya Karena Tidak Sempurna Iman Salah Seorang Di antara Kalian Sampai Dia Mencintai Karena Terikat Dengan Ikatan Iman Nah Sampai Dia Mencintai Saudara Yang Muslim Kayak Dia Mencintai Dirinya Sendiri Ada Orang Orang Yang Giliran Dia Diapain Gagak Mau Tapi Dia Enak Mereka Ngapain Orang Sementara Padahal Orang Islam Orang Islam Nggak Begitu Orang Islam Itu Adalah Dia Mencintai Saudaranya Kayak Dia Mencintai Dirinya Sendiri Makanya Nggak Bakal Kejadian Orang Beriman Bunuh Orang Beriman Orang Beriman Nyakit Orang Beriman Nggak Bakal Kejadian Kalau Toh Kejadian Dipertanyakan Keimanannya Entah Jadinya Kafir Atau Imannya Kurang Nah Jadi Orang Beriman Menuntut Agar Ia Mencintai Saudaranya Kemudian Agar Ia Menolongnya Kemudian Agar Ia Menghilangkan Segala Hal Yang Membahayakannya Berupa Gangguan Dan Gangguan Apalagi Yang Paling Besar Dari Pembunuhan Orang Bunuh Orang Ini Gangguan Terbesar Disebutkan Orang Beriman Nggak Bakal Ngapain Orang Beriman Kita Ini Kalau Mau Nipu Orang Ini Orang Beriman Yang Mau Kita Tiba Kita 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 Ngerjain Orang Ini Yang Kita Kerjain Orang Beriman Kita Kita Mikir Begitu Kita Menyusain Orang Yang Disain Orang Beriman Kalau Orang Kafir Enggak Apa Kalau Enggak Salah Kita Sudah Bahas Ayatnya Atau Belum Jadi Membuat Marah Orang Kafir Itu Sedekah Tapi Bukan Ngumpetin Sendalnya Bukan Jatuhin Motornya Bukan Begitu Cara Bikin Marah Orang Kafir Sedekah Cara Bikin Orang Kafir Marah Sedekah Adalah Dengan Cara Kita Semarak Kalau Kita Sholat Lima Waktu Mereka Bakal Gedek Sama Orang Semarak Kalau Kita Mempelajari Agama Kita Taklim Atau Semarak Kita Dalam Menjalankan Agama Kita Menjalankan Sunnah Nabi Menjaga Sunnah Nabi Kita Semarak Orang Kafir Gedek Nah Yang Begitu Sedekah Hitungannya Tapi Kalau Kita Ngeselin Orang Kafir Dalam Artian Zolim Maka Ini Lain Lagi Rentetan Hukumnya Doa Orang Yang Dizolimi Tidak Ada Hijab Antara Dia Dengan Allah Biar Dikata Kafir Kalau Dia Nyumpain Kita Bisa Kena Kita Kalau Kita Zolim Sama Dia Dan Ini Didukung Oleh Sabda Nabi Sallallahu Sallam Disebutkan Dalam Hadith Bukhari Muslim Dari Hadith Ibn Umar Radiyallahu Anhumah Yang Menunjukkan Jangan Ada Pembunuhan Antara Kalian Begitu Nabi Mengatakan La Tarji'u Ba'di Kuffaran Kalian Jangan Jadi Orang Kafir Lagi Besok Kafir Bagaimana Yaudribu Ba'dukum Rikaba Ba'din Kalian Saling Bunuh Bunuhan Kagak Boleh Sama Nabi Sallallahu Sallam Karena Di antara Apa Namanya Hobinya Orang-orang Jahiliya Dulu Kan Mereka Bunuh Bunuhan Hobinya Hobinya Perang Datang Islam Rahmatan Alamin Kagak Ada Perang Perang Bunuh Bunuhan Tauran Nyakit Nyakit Gebukan Bayi Kayu Tauran Kagak Ada Lagi Jadi Tauran Orang-orang Jahiliya Dulu Hobinya Sehingga Mereka Anak-anak Muda Yang Tauran Perlu Diingatkan Jangan Jadi Orang Jahiliya Sekarang Kita Udah Modern Punya Begitu Maka Nabi Sallam Mengingatkan Kalian Jangan Jadi Kafir Lagi Besok Setelah Aku Gak Ada Kafir Bagaimana Kalian Saling Bunuh Bunuhan Kagak Boleh Berarti Ayat Ini Didukung Dengan Hadis Nabi Sallallahu Sallam Tersebut Maka Dari Itu Dari Sini Kita Paham Ya Disebutkan Karena Itu Diketahui Bahwa Pembunuhan Merupakan Kufur Amali Kafir Perbuatan Perbuatannya Perbuatan Kufur Ini Menunjukkan Demikian Yang pertama Yang kedua Pembunuhan Merupakan Dosa Paling Besar Setelah Syirik Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Karena Apa Dosa Terbesar Memang Adalah Syirik Tapi Dari Keterangan Ini Menunjukkan Bahwasanya Pembunuhan Dosa Diantara Dosa Besar Yang Paling Besar Nah Nabi Sallallam Ketika Mengabarkan Terkait Dosa Besar Yang Paling Besar Dikabarkan Setelah Kesyirikan Diantaranya Disebutkan Membunuh Membunuh Jawa Yang Diharamkan Kecuali Membunuhnya Dengan Alasan Yang Benar Bagaimana Membunuh Dengan Alasan Yang Benar Kisos Kisos Di Satu Wilayah Berhukum Islam Terjadi Pembunuhan Kemudian Masuk Ke Pengadilan Di Proses Pengadilan Menjatuhkan Hukum Kisos Maka Dia Dibunuh Ulang Sebagaimana Pena Kejadian Di Arab Saudi Karena Dikenal Arab Saudi Menegakkan Hukum Islam Akhirnya Dikisos Dibunuh Lagi Dan Ini Adalah Hukum Islam Ini Termasuk Membunuh Dengan Alasan Yang Benar Tapi Kalau Orang Berantem Tonjok-tonjokan Salah Paham Akhirnya Bunuh-bunuhan Ini Membunuh Dengan Tanpa Alasan Yang Benar Ini Yang Resiko Nanti Gak Boleh Seperti Ini Cuma Sebagian Orang Kadang Gak Paham Gak Paham Ada Di Video Orang Dikisos Kemudian Dilihatnya Video Tersebut Dishare Kesana Kemari Dilihat Oleh Sebagian Orang Dibilang Islam Ini Kok Begini Kok Begitu Ya Arab Saudi Dia Gak Tahu Ini Penilaian Dengan Hawa Nafsu Semua Jadi Yang Hak Malah Dilihatnya Batil Maka Dari Itu Yang Terbaik Model-model Begini Jangan Jangan Dishare Kecuali Kalau Mau Dishare Dia Bisa Tenggung Jawab Nanti Dia Bisa Ngelurusin Ini Juga Sebagai PR Buat Kita Kita Memahami Urusan Agama Jangan Setengah Setengah Karena Kalau Setengah Setengah Nanti Yang Udah Bagus Bagus Hak Sesuatu Yang Hak Dilihat Orang Jadi Batil Gara-gara Kita Gak Bisa Ngomong Makanya Kalau Kita Gak Bisa Ngomong Jangan Jawab Soal Agama Mendingan Bilang Aja Tanya Aja Tanya Aja 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 Tanya Aja 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 Ulama Dan Itu Lebih Selamat Ketimbang Kita Jawab Malah Salah Eh Dia Gak Puas Dengan Jawaban Kita Sesuatu Yang Hak Dilihat Dia Malah Jadi Batil Ini Malah Lebih Parah Makanya Kata Para Ulama La Adri Saya Tidak Tahu Itu Nisful Ilm Setengah Ilmu Ketimbang Sebagian Orang Yang Ditanya Masalah Agama Dia Sok Tahu Dijawab Padahal Dia Gak Tahu Dan Jawabannya Salah Lagi Kalau Jawabannya Bener Dia Ngarang Itungannya Salah Apalagi Jawabannya Jawabannya Salah Karena Menjawab Sesuatu Harus Dengan Dengan Ilmu Masih Mending Wallahu Alam Ketimbang Dia Sok Tahu Imam Malik Rahimahullah Ketika Ditanya Empat Puluh Pertanyaan Atau Empat Puluh Sekian Pertanyaan Dijawabnya Cuma Tiga Empat Lima Enam Doang Sisanya Gak Dijawab Akhirnya Orangnya Protes Wahai Imam Engkau Imam Besar Imam Kota Madinah Di Kota Madinah Satu-satunya Ulama Di Kala Itu Yang Di Tempat Untuk Bertanya Imam Malik Rahimahullah Tapi Kenapa Engkau Tidak Tahu Wallahu Alam Wallahu Alam Ladri Ladri Gak Tahu Maka Kata Imam Malik Ya Saya Bener Gak Tahu Kalau Perlu Engkau Sekarang Pergi Ke Pasar Teriak Di Pasar Bilang Malik Kagak Tahu Jawaban Saking Hati-hatinya Dengan Dengan Ilmu Kemudian Lanjutannya Firman Allah Subhanahu Wata'ala Di Terakhir Di Halaman 148 Tidak Mungkin Orang Beriman Membunuh Orang Beriman Ya Disini Lihat Lanjutnya Di Halaman 149 Ini Adalah Sebuah Lafaz Yang Umum Dalam Segala Kondisi Ya Ini Lafaz Yang Umum Dalam Segala Kondisi Dan Bahwa Seorang Muslim Tidak Akan Membunuh Saudara Muslim Lainnya Dalam Bentuk Apapun Baik Pembunuhan Besar-besaran Bunuh Orang Beneran Atau Pembunuhan Kecil-kecilan Nyakitin Orang Orang Muslim Kagak Bakal Demikian Lalu Allah Subhanahu Wata'ala Mengecualikan Dari Hal Tersebut Pembunuhan Karena Ketidak Sengajaan Allah Mengatakan Ilakhataan Ini Termasuk Yang Dikecualikan Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Pada Prinsipnya Gak Bakal Kejadian Itu Pada Prinsipnya Tapi Kecuali Kalau Tidak Sengaja Kenapa Karena Sesungguhnya Seorang Yang Salah Yang Tidak Bermaksud Membunuh Maka Aslinya Ia Tidak Berdosa Karena Tidak Sengaja Beda Kalau Memang Niat Kemudian Yang Kedua Orang Orang Muslim Yang Tidak Bermaksud Membunuh Maka Tidak Dikatakan Sebagai Seorang Yang Berani Melanggar Batasan Batasan Allah Beda Sama Disengajain Berani Banget Melanggar Batasan Batasan Allah Nah Terus Gimana Terus Kenapa Akan Tetapi Karena Ia Telah Melakukan Suatu Tindakan Yang Keji Dan Bentuknya Pun Sangat Cukup Untuk Dikatakan Sangat Jelek Walaupun Ia Sendiri Tidak Bermaksud Demikian Maka Allah Bikin Aturan Jadi Enggak Mentang Yang Pertama Allah Nyatakan Orang Beriman Enggak Bakal Membunuh Orang Beriman Kecuali Enggak Sengaja Sudah Dimaafin Enggak Akan Tapi Karena Itu Sudah Lumayan Didengarnya Enggak Enak Namanya Pembunuhan Isifulan Bunuh Sifulan Langsung Kaget Masa Tapi Enggak Sengaja Kan Begitu Didengarnya Sudah Ngeri Makanya Allah Bikin Aturan Apa Aturannya Allah Bikin Aturan Allah Perintahkan Membayar Kafarat Membayar Kafarat Kemudian Yang Biasa 50 ekor Ontah Lagi Yang Bunting Misalkannya 50 ekor Ontah Yang Biasa Harganya Berapa Satu ekor Ontah Harganya berapa Perkirkan Perkirkan berapa Kalau sapi itu kan 25 juta 27 juta Kalau Ontah itu Berapa Perkirkan Satu ekor Ontah Yang Bukan Ontah Super Ontah yang Buat Disembelih Itu Kalau Apa Namanya Kalau Lebaran Ada yang Tau gak Harganya Berapa 40 juta Satu ekor Ontah 40 juta Kalau Satu ekor Ontah 40 juta Dikali 50 40 kali 50 Berarti 200 juta Itu yang 50 ekor Ontah Yang biasa Kalau yang Bunting Mungkin Dua kali lipatnya Atau tiga kali lipatnya Harganya Makanya Kemarin Sempat kejadian Pemerintahan Arab Saudi Pernah Bayar Diat Satu Nyawa Dibayar Diatnya Berapa 2,5 5 M Kalau gak Salah 2,5 M Jadi Masa Satu orang Beriman Kalau Diduitin Itu 2,5 M 2,5 M Tapi Itu Belum Seberapa Dengan Dibandingkan Hadis Nabi Susah Yang tadi Kita Sebutkan Bumi Ilang Walaupun Ada Keabah Dalamnya Itu Hanya Rentetan Hukum Dalam Islam Nah Disini Allah Menyebutkan Ketika Ada Orang Beriman Membunuh Orang Beriman Yang pertama Allah Menyebutkan Gak Bakal Terjadi Kecuali Gak Sengaja Tapi Karena Ini Urusan Pembunuhan Ini Urusan Besar Gak Dimaafin Begitu Aja Allah Bikin Aturan Aturannya Memerdekakan Budak Dan Membayar Diat Memerdekakan Budak Ini Yang Dikata Sebagai Kafarat Membayar Diat 100 Ekor Rontah Itu Yang Dikata Sebagai Diat Denda Atau Ganti Rugi Atas Pembunuhan Yang Sudah Dia Lakukan Waman Katala Muminan Kata Allah Barang Siapa Yang Membunuh Orang Beriman Tidak Disengaja Karena Kalau Kita Membahas Pembahasan Fiki Apa Namanya Di Pembunuhan Membunuh Itu Ada Tiga Yang Pertama Disengaja Yang Kedua Tidak Disengaja Yang Ketiga Mirip Dengan Sengaja Ya Kalau Disengaja Itu Orang Ambil Besok Bunuh Orang Tusuk Begitu Kan Atau Mereka Berantem Tusuk Tusukan Satu Mati Ini Namanya Disengaja Na'uzubillah Kemudian Yang Kedua Tidak Disengaja Nembak Burung Di Atas Pohon Eh Kena Orang Lagi Ngambil Buah Di Atas Pohon Itu Atau Kena Orang Di Atas Genteng Lagi Benerin Genteng Mati Dia Mirip Dengan Sengaja Itu Tidak Sengaja Kemudian Adam Mirip Dengan Sengaja Mirip Dengan Sengaja Apa Nonjok Orang Eh Mati Dia Padahal Orang Normalnya Kalau Ditonjok Gagak Mati Atau Orang Lagi Duduk Anteng Anteng Dilempar Pake Galon Kena Jidatnya Galon Langsung Diperiksa Mati Dia Ini Mirip Dengan Sengaja Ini Semuanya Ada Rentetan Hukumnya Dibahas Detail Di Pembahasan Fikih Jadi Waman Kotala Muminan Khataan Barang Siapa Yang Membunuh Orang Beriman Tidak Disengaja Baik Pelaku Pembunuhannya Adalah Laki Laki Ataupun Wanita Orang Merdeka Ataupun Budak Anak Kecil Ataupun Yang Besar Berakal Atau Gila Kemudian Muslim Atau Atau Kafir Misalkannya Pelakunya Orang Orang Kafir Sebagaimana Yang ditunjukkan Oleh kata Man Barang Siapa Man Disini Artinya Barang Siapa Dan Disini Nggak disebutin Pelaku Pembunuhnya Siapa Orang Kafir Membunuh Orang Beriman Misalnya Maka Sama Dia Itu Harus Memerdaikan Budak Dan Harus Membayar Diat Laki Bunuh Orang Beriman Sama Perempuan Sama Anak Kecil Sama Orang Merdeka Sama Budak Juga Sama Dicari Siapa Tuhannya Harus Memberikan Budak Dan Harus Membayar Diat Jadi Sama Sama Hukumnya Masalahnya Ini yang Dibunuh Orang Beriman Siapa Pelakunya Urusan Sama 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 Hukumnya Sebagaimana Ditunjukkan oleh Kata Man Barang Siapa Umum Yang Menunjukkan Kepada Keumuman Dan Hal ini Adalah Diantara Rahasia Menempatkan Kata Barang Rahasianya Demikian Kenapa Allah Menyebutkan Secara Umum Ini Ingin Menghormati Orang Yang Beriman Ya Ini Rahasia Dalam Kalimat Tersebut Karena Sesungguhnya Kontek Perkataan Tersebut Mengarahkan Kepada Ungkapan Yang Sebelumnya Dan Jika Ia Membunuhnya Akan Tapi Kalimat Tidak Mencakup Apa Yang Dicakup Oleh Kontek Yang Memakai Kata Barang Siapa Dan Juga Sama Saja Kecil Atau Besar Sebagaimana Yang Ditujukan Oleh Kata Umum Dalam Kontek Kalimat Bersyarat Ya Jadi Istilahnya Kalau Ke Orang Berimannya Yang Penting Orang Beriman Baik Yang Dibunuh Anak Kecil Anak Besar Laki Perempuan Yang Yang Dibunuh Orang Beriman Kemudian Ke Pelakunya Siapa Aja Pelakunya Orang Kafir Orang Islam Tapi Yang Dibunuh Orang Beriman Maka Memerdekakan Budak Kenapa Memerdekakan Budak Maka Disini Disebutkan Penulis Rahimallah Sebagai Suatu Denda Akan Hal Tersebut Yang Harus Diambil Dari Hartanya Urusan Dia Sama Allah Subhanahu Wa ta'ala Dan Disini Ada Aturan Budak Yang Harus Dimerden Seperti Apa Kata Penulis Rahimallah Di Halaman 149 Budak Tersebut Mencakup Kecil Boleh Maupun Besar Juga Boleh Yang Dimerdekakan Laki-laki Maupun Wanita Yang Sehat Maupun Yang Memiliki Cacat Menurut Sebagian Para Ulama Biar Budak Cacat Dimerdekakan Juga Tidak Masalah Akan Tetapi Ada Catatan Dari Penulis Rahimallah Beliau Mengatakan Akan Tapi Hikmah Yang Ada Menuntut Sebuah Konsekuensi Bahwa Denda Itu Tidak Terpenuhi Dengan Memaksudkan Dengan Membebaskan Budak Itu Adalah Memanfaatkan Budak Dan Kepemilikan Kemaslahatan Dirinya Namun Bila Budak Itu Akan Terabaikan Dengan Pembebasannya Dia Dimerdekakan Dengan Pembebasan Tersebut Dia Malah Terabaikan Malah Tidak Terawat Gara-gara Budak Ini Dimerdekakan Bagusnya Disama Tuhannya Saja Kalau Memang Demikian Dan Tetapnya Ia Dalam Perbudakan Adalah Lebih Bermanfaat Bagi Dirinya Maka Tidaklah Terpenuhi Denda Tersebut Dalam Artian Apa Kalau Tadi Disebutkan Di Awal Salah Satu Budak Yang Apa Namanya Yang Boleh Dimerdekakan Tadi Cacat Atau Enggak Masalah Akan Tapi Kalau Budak Cacat Dimerdekakan Melekesian Bagusnya Dia Sama Tuhannya Itu Maksudnya Walaupun Sekarang Tidak Ada Perbudakan Tetap Urusannya Kita Harus Paham Ya Jadi Memerdekakan Budak Boleh Enggak Kalau Budak Cacat Maka Menurut Sebagian Ulama Boleh Akan Tapi Penulis Raimallah Memberikan Catatan Mendingan Enggak Usah Kenapa Karena Kalau Budak Yang Cacat Dia Tetap Sama Tuhannya Itu Lebih Maslahat Buat Dia Ketimbang Dimerdekakan Nanti Malah Hidupnya Repot Begitu Itu Maksudnya Kemudian Lanjutannya Beliau Mengatakan Padahal Dalam Firmannya Fathri Rurokobatin Yang Memerdekakan Seorang Hamba Sahaya Seorang Budak Ini Suatu Isyarat Yang Menunjukkan Akan Hal Tersebut Karena Sesungguhnya Pembebasan Budak Itu Adalah Pelepasan Hak Memanfaatkan Budak Tersebut Dari Seorang Kepada Orang Lain Namun Bila Kemaslatan Tersebut Tidak Dijumpai Maka Tidak Tergambarkan Adanya Pembebasan Karena Itu Diperhatikan Hal Tersebut Karena Itu Sangat Jelas Sekali Jadi Kalau Memang Budak Cacat Dimerdekakan Malah Kesian Sehingga Kalau Yang Kena Rentetan Hukum Ini Budak Yang Ada Cari Budak Yang Tidak Cacat Boleh Laki Boleh Perempuan Boleh Besar Boleh Kecil Yang Penting Merdekakan Itu Budak Tapi Dilihat Kemaslahat Tanya Itu Maksudnya Lagi Mengomentari Pendapat Sebagian Ulama Bolehnya Memerdekakan Budak Yang Cacat Maka Yang Sebaiknya Dilihat Maslat Kalau Memang Malah Tidak Maslat Jangan Itu Maksudnya Itu Memerdekakan Budak Kemudian Lanjutannya Diet Ya Lanjutnya Diet Lihat Di halaman 150 Paragraf Kedua Ada pun Diet Maka Sesungguhnya Hal itu Diwajibkan Kepada Keluarga Keluarga Besar Pelaku Pembunuhan Yang Tidak Disengaja Itu Atau Pembunuhan Yang Mirip Dengan Sengaja Tadi Sudah Disebutkan Ini Diat Ini Musallamatun Ila Ahlihi Diserahkan Kepada Keluarganya Si Terbunuh Yang Nanggung Siapa Keluarganya Pembunuh Tadi Misalnya Yang Bunuh Seseorang Otomatis Keluarga Yang Dibunuh Ini Kan Akan Nuntut ke Keluarganya Minta Amadiano Tidak Tapi Yang Tanggung Jawab Keluarganya Kenapa Ada Aturan Diat Ini Disini Disebutkan Sebagai Suatu Hiburan Bagi Hati Mereka Yang Luka Karena Udah Terbunuh Gak Sengaja Setidak Hatinya Luka Ini Sebagai Hiburan Dan Yang Dimasuk Dengan Ahlihi Jadi Kita Ngasih Diat Kepada Keluarganya Maksudnya Adalah Ahli Waris Kenapa Karena Sesungguhnya Ahli Waris Itu Akan Mewarisi Apa Yang Ditinggalkan Oleh Si Majid Dan Diat Itu Termasuk Dalam Waris Dan Diat Ini Memiliki Perincian Perincian Yang Luas Sekali Yang Termuat Dalam Buku Buku Fiki Jadi Ada Aturan Diat Contoh Dalam Buku Fiki Ini Kalau Kita Lihat Satu Jempol Ini Satu Jari Satu Ruas Jari Ini Lima Ontah Kalau Saya Tidak Salah Ini Dibahas Detail Di Viki Makanya Kalau Ada Orang Nggak Sengaja Ngerusakin Jari Orang Ilang Jari Orang Satu Ini Harganya Mungkin 15 Ekor Ontah Atau 5 Ekor Ontah Mahal Ya Makanya Antum Kalau Mau Diduitin Ini Ontah Berapa Megang Duit Ditangan Berarti Jadi Jangan Ngerasa Jangan Ngerasa Miskin Nggak Orang Beriman Itu Punya Izzah Orang Beriman Itu Punya Kemuliaan Kemudian Lanjutannya Dan Firman Allah Kecuali Kalau Mereka Mau Bersedekah Maksudnya Apa Maksudnya Tadi Ahli Waris Terbunuh Bersedekah Dengan Cara Memaafkan Keluarga Pembunuh Dari Membayar Diat Jadi Yaudah Langkah Usah Itu Namanya Sedekah Mereka Maka Gugurlah Kewajiban Membayar Diat Tersebut Maka Ayat Ini Mengandung Anjuran Kepada Keluarga Terbunuh Untuk Memaafkan Tapi Keluarga Pembunuh Harus Tanggung jawab Membayar Diat Nasihatnya Begitu Harus Tanggung jawab Dan Ada Nasihat juga Buat Keluarga Yang Terbunuh Lebih Baik Memaafkan Ketimbang Ngambil Diat Yang Nggak Seberapa Cuma Seratus Ekor Ontak Ya Walaupun Kalau Dirupiahkan Nilainya Besar 2,5M Misalnya Kalau dirupiahkan Dari total Harga Ontak Yang Dimaksud Akan Tapi Pahala Di sisi Allah Jauh Lebih Besar Ketimbang Harga Diat Yang Nggak Seberapa Makanya Keluarga Terbunuh Jangan Bersyukur Ada Yang Terbunuh Nggak Justru Apa Namanya Diantara Doa Kita Kepada Keluarga Yang Ada Yang Meninggal Keluarganya Begitu Kan Maka Apa Namanya Kita Diantara Doa Kita Atau Kalimat Kalimat Yang Kita Berikan Kepada Dia Adalah Dalam Bahasa Arab Nya Faltasbir Waltas Tasib Engkau Dalam Kondisi Seperti Ini Yang Terbaik Adalah Bersabar Dan Narah Pahala Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Seperti Itu Jadi Nasihat Buat Keluarga Terbunuh Berikan Maaf Karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala Telah Menamakan Sikap Memaafkan Itu Dengan Sebutan Sedekah Dan Sedekah Itu Sangat Diharapkan Pada Setiap Waktu Bahkan Orang Yang Mati Pengen Balik Ke Dunia Mereka Pengen Sedekah Disebutkan Dalam Surat Apa Dalam Surat Al-Munafikun Yang Penasaran Bisa Dilat Di Surat Al-Munafikun Al-Munafikun Kita Buka Quran Ada Di Sebelah Kiri Kemudian Balik Di Halaman Kedua Di Sebelah Kanan Di Tengah Tengah Orang Orang Kafir Pengen Balik Ke Dunia Buat Sedekah Jadi Sedekah Pahalanya Mahal Dan Al-Jazah Balasan Sesuai Dengan Amal Dia Memaafkan Orang Nanti Dia akan Dapat Balasan Yang Sama Allah Akan Memaafkan Kesalahan Kesalahan Dia Dan Itu Yang Diharapkan Kemudian Aturan Berikutnya Kalau Orang Yang Terbunuh Adalah Dari Musuh Kalian Yaitu Orang Kafir Yang Boleh Diperangi Tapi Kalau Orang Kafir Yang Tetangga Ini Gak Boleh Diperangi Contoh Misalkannya Di zaman Nabi Orang Kafir Di Mekah Orang Kafir Quraish Kan Mereka Boleh Diperangi Kemudian Kejadian Ada Orang Madinah Orang Muslim Di Sana Gak Sengaja Membunuh Orang Kafir Gak Sengaja Dia Membunuh Membunuh Orang Kafir Maka Ini Retetan Hukum Wah Mu'min Dia Orang Beriman Maka Orang Beriman Yang Gak Sengaja Bunuh Orang Kafir Yang Boleh Diperangi Rantetan Hukumnya Adalah Memerdekakan Budak Yang Beriman Yaitu Kalian Tidak Wajib Membayar Diat Kepada Keluarga Terbunuh Kenapa Karena Tidak Adanya Penghormatan Dalam Darah Dan Harta Mereka Darah Mereka Dan Harta Mereka Tidak Dihormati Jadi Tidak Perlu Dibayar Akan Selesai Itu Yang Tadi Saya Maksudkan Dijelaskan Di Tafsir Tidak Perlu Bayar Diat Sama Mereka Karena Darah Mereka Harta Mereka Tidak Dihormati Tidak Dihormati Jika Orang Yang Terbunuh Adalah Satu Kaum Antara Kalian Dengan Mereka Ada Perjanjian Maka Dua Bayar Diat Kepada Keluarganya Dan Memerdekakan Budak Kenapa Disebutkan Di baris Kedua Dari Terakhir Di Halaman 150 Hal Tersebut Adalah Untuk Menghormati Penduduknya Karena Adanya Perjanjian Dan Perdamaian Di antara Mereka Karena Ada Perjanjian Damai Antara Mereka Dan Orang Beriman Maka Kita Hormati Penduduknya Dengan Cara Memberikan Diat Kepada Keluarganya Itu Itu Maksudnya Kecuali Mereka Mau Sedekah Tidak Disebutkan Karena Sedekah Dari Orang Kafir Kaga Bakal Diterima Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Jangan Dikira Orang Kafir Tadi Maafin Orang Beriman Nanti Besok Dia Mati Dimaafin Juga Enggak Karena Dosa Syirik Tidak Diampuni Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Di Di Akhirat Maka Yang Terbaik Yang Terbaik Adalah Masuk Islam Yang Terbaik Orang Kafir Itu Masuk Masuk Islam Kemudian Di Halaman 151 Fama Lam Yajid Barang Siapa Yang Tidak Mendapatkan Budak Tidak Mendapatkan Disini Ada Dua Tidak Dapat Budak Atau Tidak Punya Duit Buat Beli Budak Budak Ada Karena Dia Dalam Kesulitan Misalnya Dan Dia Tidak Memiliki Kelebihan Nafkah Dari Kebutuhan Kebutuhan Pokok Untuk Keluarganya Yang Mampu Dia Penuhi Kalau Dia Membayar Denda Tersebut Malah Keluarganya Terbengkalai Begitu Maka Retetan Hukumnya Adalah Fasiyah Mushahrayni Mutatabi'ai Adiyah Puasa Dua Bulan Berturut Turut Wallahualam Informasinya Di sebagian Negara Masih Ada Perbudakan Itu Dengan Mata uang Mereka Kalau Dirupiahkan Mungkin Senilai Seratus Sampai Dua Ratus Juta Harganya Seperti Maka Disana Bisa Direalisasikan Tapi Kalau Di Daerah Tidak Ada Maka Puasa Dua Bulan Berturut Turut Atau Kalau Ada Pun Tidak Ada Duitnya Sama Puasa Dua Bulan Berturut Turut Bagaimana Caranya Disini 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 Disebutkan Jangan Janganlah Ia Berbuka Di Antara Kedua Bulan Tersebut Tanpa Uzur Syari Jadi Kalau Dia Buka Diulang Lagi Dari Nol Dan Bila Ia Berbuka Dengan Adanya Uzur Maka Uzur Tersebut Tidak Memutuskan Keberlanjutannya Keberlanjutan Puasanya Tersebut Jadi Kalau Karena Uzur Seperti Sakit Atau Seorang Wanita Dia Abis Bunuh Maka Karena Rentetan Hukum Ini Dia Puasa Dua Bulan Berturut Kan Dia Ada Ngalamin Haid Maka Tetap Lanjut Dua Bulannya Tetap Lanjut Misalnya Haid Tujuh Hari Kemarin Sudah Kena Setengah Bulan Lanjut Lagi Satu Bulan Setengah Lagi Terus Seperti Itu Tapi Kalau Tanpa Uzur Syari Dihitung Dari Nol Itu Maksudnya Kenapa Sebagai Hukuman Buat Dia Namun Bila Tanpa Uzur Maka Terputuslah Keberlanjutan Puasanya Hingga Ia harus Mengulangi Lagi Dari Awal Jadi Kalau Tanpa Uzur Ulangi Lagi Dari Nol Sebagai Hukuman Karena Kalau Boleh Lanjut Dia Istirahat Dulu Berarti Tidak Hukuman Namanya Kenapa Demikian Aturannya Taubat Amin Allah Itu Sebagai Cara Taubat Dia Kepada Allah Artinya Denda Denda Tersebut Yang Diwajibkan Oleh Allah Atas Pelaku Pembunuhan Adalah Sebagai Penderimaan Taubat Dari Allah Atas Hamba Hambanya Dan Sebagai Rahmat Kepada Mereka Serta Pengguguran Akan Hal Yang Terjadi Pada Mereka Berupa Kelalaian Dan Kurang Was Kurang Waspada Sebagaimana Yang Sering Terjadi Pada Pelaku Pembunuhan Yang Tidak Sengaja Jadi Itu Semua Sebagai Bentuk Taubat Dia Kepada Itu Juga Sebagai Rahmat Allah Kepada Dia Karena Dia Tidak Dibunuh Balik Kemudian Sebagai Penggugur Kesalahannya Karena Ini Kejadian Kadang Kadang Suka Terjadi Apalagi Di Sebagian Daerah Contohnya Di Timur Tengah Beberapa Tahun Yang Lalu Mungkin Bukan Sekarang Kalau Sekarang Mungkin Masih Ada Di Sebagai Tempat Itu Mereka Biasa Kalau Solat Nenteng Pestol Kanan Kadang Kadang Terjadi Membunuh Tidak Sengaja Misalkan Pestol Jatuh Tau Tau Apa Namanya Keluar Pelurunya Kena Orang Di Sekitarnya Mati Itu Ya Kan Kejadian Yang ngerti Pestol Mungkin Paham Itu Karena Saya Pernah Dengar Informasi Ada Babinsa Lagi Bersihin Pestol Kemudian Dikocok Pestolnya Dia Tau Tau Tidak Ada Pelurunya Tapi Tau Kenapa Allah Menakdirkan Itu Ada Pelurunya Ketembak Dia Langsung Mati Di Tempat Itu Bunuh Diri Tidak 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 Tapi Kalau Misalkan Dia Lagi Ngadep Mana Tidak 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 Maka Ini Rentetan Hukumnya Yang Terakhir Wakan Allahu Aliman Hakima Allah Maha Mengetahui Allah Maha Bijaksana Dalam Artian Ilmu Yang Sempurna Dan Hikmah Yang Sempurna Juga Tidak Tidak Akan Tersembunyi Darinya Dari Allah Walaupun Sebesar Biji Zarah Di Bumi Maupun Di Langit Dan Tidak Pula Yang Lebih Kecil Dari Itu Apalagi Yang Lebih Besar Di Masa Apapun Dan Tempat Manapun Dan Tidak Ada Yang Keluar Dari Hikmah Allah Baik Dari Seluruh Makhluk Maupun Syariat Bahkan Semua Yang Allah Menciptakan Dan Semua Yang Allah Syariatkan Adalah Mengandung Hikmah Yang Agung Termasuk Syariat Yang Kita Bahas Kali Ini Semuanya Pasti Ada Hikmah Dan Di Antara Ilmu Dan Hikmah Allah Subhanahu Wata'ala Adalah Allah Mewajibkan Denda Terhadap Seorang Pembunuh Yang Sesuai Dengan Apa Yang Telah Dilakukannya Kenapa Karena Ia Telah Menjadi Penyebab Dari Hilangnya Sebuah Nyawa Yang Terhormat Nyawanya Orang Beriman Dan Telah Mengeluarkannya Dari Dunia Nyata Menuju Ketiadaan Mati Dia Ya Karena Itu Patutlah Dirinya Memerdekakan Seorang Hamba Sahaya Jadi Karena Habis Matiin Orang Hidupin Orang Hidupin Orang Dalam Artian Budak Jadiin Merdeka Begitu Ini Hikmah Allah Subhanahu Wata'ala Dan Mengeluarkannya Dari Penghamban Kepada Makhluk Kepada Kebebasan Yang Penuh Yang Tadi Kita Sebutkan Awalnya Budak Dimerdekain Karena Dia Abis Bunuh Orang Orang Hidup Dimatikan Maka Budak Dihidupin Dalam Artian Dimerdekakan Namun Bila Ia Tidak Mendapatkan Hamba Sahaya Tersebut Maka Ia Harus Berpuasa Dua Bulung Berturut Dimana Dengan Puasa Itu Ia Mengeluarkan Jiwanya Dari Penghamban Nafsu Syahwat Dan Kelezatan Kelezatan Lahiriah Yang Menghalangi Seorang Hamba Dari Kebahagiaannya Yang Abadi Kepada Penghamban Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dengan Meninggalkan Nafsu Syahwat Dan Kelezatan Lahiriah Tersebut Untuk Mendekatan Diri Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Jadi Ternyata Nyambung Syariat Allah Yang Pertama Dia Abis Bunuh Orang Orang Mati Maka Rentetan Hukumnya Apa Dia Harus Nghidupin Orang Dalam Artian Budak Dihidupin Dimerdekain Itu Maksudnya Kemudian Kalau Dia Nggak Bisa Karena Nggak Ada Duit Atau Nggak Ada Budak Maka Dia Harus Melepaskan Syahwat Dari Badannya Dengan Cara Dia Puasa Dia Lagi Ngeluarin Roh Jahat Istilahnya Begitu Dia Ngeluarin Roh Jahat Dari Dirinya Kemudian Abis Bunuh Orang Maka Apa Namanya Jiwanya Itu Didetok Detoknya Dengan Cara Puasa Dua Bulan Berturut Turut Karena Kemarin Abis rusak Jiwanya Bunuh Orang Begitu Ini Hikmah Juga Dan Allah Ta'ala Membuat Masanya Dengan Tempo Yang Panjang Lagi Sulit Dalam Hal Jumlah Dan Kewajiban Berturut Turut Dalam Menurut Nekanya Allah Tidak Mewajibkan Memberi Makan Jadi Gak Ada Bayar Fidya Ya Berbeda Dengan Zihar Kalau Zihar Ini Lagi Bab Fikih Zihar Itu Adalah Seorang Suami Nganggap Istrinya Udah Kayak Maknya Jadi Istrinya Dihormatin Banget Jadi Mohon Maaf Ya Kalau Mau Berstubuh Pun Berjimah Pun Suaminya Gak Mau Karena Istrinya Udah Dianggap Kayak Maknya Begitu Ini Namanya Zihar Kalau Zihar Ini rentetan hukumnya Diantaranya Ada puasa Berturut-turut Ya Ada puasa Berturut-turut Tapi Masih Bisa Diganti Memberi Makan Orang Miskin Sebanyak 60 Ini Disebutkan Di Surat Al-Mujadillah Di Surat Al-Mujadillah Dari Ayat pertama Kedua Ketiga Kempat Ini Bisa Dilihat Nanti Di Surat Al-Mujadillah Atau Al-Mujadalah Ya Sebagai Ini Akan Dibahas Pada Masa Yang akan Datak InsyaAllah Maksudnya Nanti Kita Lagi Surat Al-Nisa Nanti Kita Bakal Nyampe Ke Surat Al-Mujadillah Ketemu Pembahasan Zihar Ya Mudah-mudahan Panjang Umur Semua Dan Allah Bisa Mudahkan Kita Menyelesaikan Pembahasan Kitab Ini InsyaAllah Kemudian Yang Terakhir Di Halaman 152 Ya Dan Diantara Hikmahnya Adalah Allah Mewajibkan Diat Dalam Perkara Pembunuhan Kalau Tadi Kan Memerdekakan Budak Disebutkan Karena Dia habis Matikan Orang Ngidupin Orang Sekarang Budak Budak Dimerdekakan Ini sama dengan Dihidupin Kan Istilahnya Seperti Itu Atau Dengan Dia Puasa Ya Sama Dengan Dia Menebus Jiwanya Yang Kotor Dibersihkan Seperti Yang 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 Kedua Diat Nah Walaupun Tidak Sengaja Tetap Ada Diat Kenapa Agar Hal Itu Menjadi Penghalang Dan Perintang Dari Banyaknya Pembunuhan Yang Terjadi Dengan Memakai Sebab-sebab Yang Melindungi Akan Hal Tersebut Jadi Biar Jangan Alasan Bunuh Tidak Sengaja Bunuh Tidak Sengaja Makanya Ada Aturan Ada Aturan Ini Kan Aturannya Berat Dan Diantara Hikmahnya Adalah Diwajibkan Diwajibkannya Diat Atas Keluarga Pembunuh Atau Al-Aqilah Keluarga Pembunuh Dalam Istilah Fikihnya Istilah Syarihnya Adalah Akilah Dalam Pembunuhan Tidak Sengaja Menurut Kesepakatan Para Ulama Karena Pembunuhannya Itu Bukanlah Seorang Yang Berdosa Maka Sangat Berat Baginya Untuk Memikul Beban Diat Yang Sangat Berat Tersebut Maka Sangat Pantas Kalau Yang Dalam Memikul Nya Adalah Orang Yang Antara Mereka Dengan Pembunuh Saling Tolong Menolong Artinya Alakilah Bukan Keluarga Yang Terbunuh Tapi Keluarga Pembunuh Dalam Artian Diat Ditanggung Sama Pembunuh Dan Keluarganya Jangan Dia Sendiri Kenapa Karena Aslinya Dia Gak Salah Karena Dia Bunuhnya Gak Sengaja Begitu Kalau Memang Diat Dibabankan Kepada Dia Sendiri Kesian Dia Keberatan Juga Makanya Dibantu Sama Keluarga Yang Lain Ini Menurut Pendapat Para Ulama Yang Nanggung Diat Gak Cuma Yang Bersangkutan Akan Tapi Bersama Dengan Keluarganya Sebagai Apa Namanya Memudahkan Biar Dia Lebih Ringan Kenapa Karena Dia Juga Gak Ngerasa Salah Orang Dia Gak Sengaja Begitu Kan Membela Dan Membantu Dalam Memperoleh Kemaselatan Dan Menghindari Kemotoratan Buat Yang Bersangkutan Tadi Dan Meringankan Beban Mereka Karena Dia Tersebut Dibagi Menurut Kondisi Dan Kemampuan Mereka Masing-masing Jadi Ada yang Nyumbang Sekian 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 Itu Maksudnya Dan Juga Dibuat Ringan Untuk Mereka Dengan Masa Pembayaran Tiga Tahun Ini Menurut Pendapat Para Ulama Dibuat Ringan Dengan Masa Pembayaran Tiga Tahun Kenapa Karena Bunuhnya Juga Gak Sengaja Ilmunya Juga Adalah Sebagai Menghibur Keluarga Terbunuh Dari Musibah Pembunuhan Tersebut Dengan Adanya Diat Yang Diwajibkan Atas Keluarga Pembunuh Tadi Jadi Sebagai Penghibur Ini Aturan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang Ada Dalam Surat An-Nisa Ayat 92 Kesimpulan Dari Pembahasan Ini Yang Pertama Allah Menetapkan Bahwasannya Orang Beriman Gak Bakal Membunuh Orang Beriman Kemudian Yang Kedua Allah Kecualikan Kalau Memang Gak Sengaja Kalau Gak Sengaja Maka Urusannya Lain Tapi Walaupun Gak Sengaja Karena Urusan Besar Masalah Kasus Pembunuhan Tetap Ada Rentetan Hukum Allah Tetapkan Apa Rentetan Hukumnya Rentetan Hukumnya Ada Ada Tiga Kalau Misalkannya Ada Yang Membunuh Orang Beriman Pembunuhnya Mau Orang Kafir Mau Pembunuhnya Orang Beriman Mau Anak Kecil Anak Besar Laki Perempuan Ini Sama Pokoknya Yang Mati Orang Beriman Maka Rentetan Hukumnya Ada Dua Dia Harus Yang Bersangkutan Harus Pembunuhnya Itu Harus Memerdekakan Budak Dan Harus Membayar Diat Kepada Keluarganya Kecuali Kalau Mereka Mau Sedekah Kecuali Kalau Mereka Mau Sedekah Mau Memaafkan Akan Memerdekakan Budak Saja Alasnya Tadi Sudah Disebutkan Akan Tapi Kalau Yang Dibunuh Adalah Orang Kafir Yang Ada Perjanjian Nama Dengan Orang Beriman Maka Dua Memerdekakan Budak Juga Iya Kemudian Membayar Diat Juga Iya Kenapa Sebagai Penghormatan Karena Mereka Ada Perjanjian Nama Dengan Orang Beriman Kalau Tidak Ditemui Budak Maka Puasa Dua Bulan Puasa Sudah Disebutkan Apa Namanya Yang Ketiga Orang Kafir Ada Ikatan Perjanjian Nama Tidak Ada Kalau Mereka Sedekah Tidak Ada Karena Dalam Kafir Tidak Ada Istrinya Sedekah Allah Hanya Menerima Sedekah Dari Orang Yang Beriman Seja Dan Aturan Ini Semua Adalah Sebagai Bentuk Tawbat Mereka Kepada Allah Dan Allah Maha Mengetahui Allah Maha Bijaksana Allah Maha Seperti Ini Sampai Disini Yang Benar Datang Dari Allah Yang Salah Dari Saya Pribadi Mudah-mudahan Pembahasannya Bermanfaat Dan InsyaAllah Kita Ketemu Lagi Mungkin Besok Bada Maghrib InsyaAllah Di Sesi Kajian Kitab Tauhin Sampai Disini Sudah Terlampau Banyak Waktu Yang Dilewatkan Karena Mungkin Karena Mendung Jadi Mataharinya Tidak Kelihatan Tapi InsyaAllah Sudah Masuk Waktu Dukha Dan Untuk Pertanyaan Mungkin Setelah Ditutup Langsung Ketemu Saya Masing-masing Disini InsyaAllah Kalau Mau Ngumpul Disini Juga Berapa Orang Juga Boleh InsyaAllah Yang Bisa Kita Jawab Yang Tidak Bisa Mungkin Nanti Kita Tanyakan Kepada Orang Yang Berilmu InsyaAllah Demikian Kita Tutup Subhanakallahumma Bihamdika Ashadu An la ilaha Ila anta Astaghfiruka Wa atubu ilaik Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh